Raii! Eh, hai! Pakai satu, kalian habis ngerjain apa sih disini? Kita habis ngerjain album Telisik. Kami habis ngerjain album Telisik. Habis ngerjain album Telisik. Album pertamanya Danila di rekam ulang. Hei, bagus. Sini naik, sini. Aku siapa? Aku juga gak tau aku siapa disini. Saya Raisa Faranda. Saya main gitar dan audio engineer juga. Tapi kalau di proyek ini, bantuin Mas Lava sebagai audio engineer. Saya Lava Pratomo. Produser musik, penulis lagu. Saya Ota Tarega. Saya seorang produser, musisi, arranger, komposer, dan keyboardist pianis. Saya adalah Danila. Saya adalah penyanyi, penulis lagu. Udah kayaknya. Udah, kok dari tinggi sih? Tuh, modulasi anjing. Iya, anjing. Langsung gak dikuingin deh. Baru ditanya ternyata ya. Kenapa? Iya, bener-bener. Saya di proyek ini sebagai bantuin Mas Lava dan Cici. Saya produser dan penulis lagu juga. 80% lagu yang ada di dalam album tulisik. Saya yang nulis dan saya yang produserin juga gitu. Disini lebih banyak sebagai arranger dan session player aja. Saya disini sebagai penyanyi dan penyanyi. Penyanyi. Cumpain, tak? Cumpain gak, tak? Oh, enggak? Enak 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 enak. Entah ya rasanya ya? Oh, kan? Oh, enak 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 enak. Oh, enak 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 enak. Oh, enak enak enak. Yang terlibat di pengerjaan album ini, pasti Danila. Danila sebagai penyanyi. Banyak banget di album ini adalah Lava Pratomo pasti. Ota Tarega. Ota Tarega, dia membantu saya main strings dan dia ngisi piano, keyboard, yang main gitar ada saya juga. Terus kemarin yang saya temuin, ada banyak teman-teman musisi yang ngisi drum, itu ada Mas Edo ya. Avernier Musrin. Raisa, Galang, Konstantin. Yang main bass, Galang Perdana. Dan ada yang main bass juga, cuma waktu itu gue nggak datang soalnya sakit, jadi nggak ketemu. Si Raisa Faranda, dia jadi production asisten saya. Ini juga Aldi Nada Permana, dia bantu aransemen strings juga untuk lagu Senja di Ambang Pilu, nggak masalah. Itu doang yang saya temuin sehari-hari. Itu, terakhirnya temponya naik nanti. Nah, udah lah ya, biarin. Masih enak juga di dengerinnya. Kenapa sih harus mereka yang ikut Dambang? Coba tanya Mas Lava, sama Cici. Kira-kira itu cuma Lava yang tahu dan Danila yang tahu. Kalau Lava, sudah pasti karena dia adalah orang yang menulis sebagian besar album Telisik 2014. Ini seperti anak pertama gue dengan Lava, jadi otomatis harus di aransemen ulang oleh ayah kandungnya. Karena mereka adalah orang-orang yang capable. Main sama Danila, udah manggung bareng Danila udah lama. Kita butuh energi orang-orang lama ini. Untuk Raisa, kita sangat butuh energi yang baru, yang penuh semangat gitu. Mereka orang-orang yang nge-treat karya itu pakai rasa gitu. Ya mereka profesional semua gitu. Pengerjaan ini kurang lebih satu bulan dari bulan Januari. Kita mulai tuh Januari awal, kalau nggak salah jadi kurang lebih kayaknya sebulan, satu setengah bulan proyeknya. Hampir tiap hari lah. Ya nggak tiap hari banget, cuma cukup intens di selama bulan Januari. Gue sendiri tek vokalnya cukup lama, butuh energi lah gitu. Karena sayang banget sama album pertama ini, gue mau yang dilakukan di sini itu bener-bener fit lah semuanya. Ini aja belum tek vokal. Total track itu ada sembilan. Delapan di antaranya dari album Telisik yang rilis 2014. Ada di sana, Trepot oleh Waktu, Junko Furuta. Buayan, Wahai Kau, Senja Diambang Pilu, Ohno. Berdistraksi! Dan yang ke-9, Telisik. Satu track yang baru. Yang mestinya ada di album ini tuh lagu ini, gitu. Dari awal lagi ya? Yang ini nggak usah. Yang belakangnya aja. Kenapa cuma ada delapan track? Fensuinya Danila kali ya. Itu pilihan Mas Lava sama Cici. Telisik tuh kalo daging doang tuh ya cuma delapan track ini yang mewakili si album itu. Membuat Telisik secara ideal, tapi idealnya gua dan Lava ya delapan lagu ini. Plus satu tadi, Telisik. Tidak ada lagi yang bisa temani ragaku. Kenapa ada lagu Telisik? Sejujurnya gua juga belum denger lagunya. Lagu ini judulnya adalah Telisik. Si lagu ini tuh harusnya menjadi, apa ya, kaptennya gitu. Anak emasnya kayaknya ya. Nah tadinya tuh seiring berjalannya project, tadinya bukan lagu itu tuh yang mau masuk. Tapi ada judulnya waktu itu udah sempet bikin guide tuh kembali. Tapi kayaknya Mas Lava sama Cici berdiskusi lagi, akhirnya jadi yang Telisik gitu. Prosesnya kita mulai dari bikin form lagunya, kita tentuin instrumentasinya, kita bikin demo. Bikin guide, isi guide-nya tuh gitar, bass sama keys. Sampai full vocal dan strings arrangement-nya. Kalau saya sama Daniela prosesnya harus dari berantem dulu. Prosesnya dimulai dari berdebat, berdebat, dan berdebat pastinya sama Lava. Karena sebenarnya Telisik remake ini udah pingin dibuat beberapa tahun yang lalu. Empat lah, empat tahun yang lalu lah bahwa Telisik kita bikin ulang gitu. Cuman gua bilang ke Lava, saya gak bisa nyanyiin lagi, gak bisa nyanyiin lagi. Yaudah yang terjadi di tahun 2014, yaudah itu aja direkam udah. Cuman kata Lava, Cici kita tuh gak punya master sendiri. Pingin bikin album yang proper gitu, menurut kita. Kalau yang dulu kan DIY banget gitu. Maksudnya kita udah siap dari empat tahun yang lalu tuh, udahlah kita rekam aja. Tapi Daniela tidak setuju udah dengan berbagai macam alasannya dia. Akhirnya kita berantem lah disitu. Ya itu dia, moody ya. Di album ini tuh bener-bener kalo gua mau take vocal harus fit. Gua pingin semua serba analog, serba kita kerjain sendiri. Kayak mau bikin kerja kelompok lagi. Sama Daniela tuh pasti rekaman kayak main gitu, gak kayak kerja gitu jadinya. Rekaman Telisik. Rekaman Telisik ini. Nah, On belum datang. Karena dia sedang kerja di Crapela. Mixing dan mastering siapa? Yang mixing Mas Lava, yang mastering gak tau siapa. Gak ada lah, nanti yang mastering kita belum nentuin sih. Dan belum sampai tahap mastering karena sekarang pun masih ada 6 lagu yang gua belum take vocalnya. Bahkan ini sebenernya ada lagu duet yang gua belum bisa sebut siapa namanya. Pesona dirimu membawamu masuk ke alam buaya. Gitu ya? Siiii. Bedanya album Telisik yang sekarang dan yang lama, yang sekarang itu bunyinya lebih matang, lebih dewasa. Kalo menurut gua yang orang barulah di pengerjaan album yang sekarang ini. Itu pasti sonic dan kualitas audionya penyampaiannya udah yang paling maksimal. Yang mungkin dulu di album pertama belum bisa nyampe segitu gitu. Oh bagus. Cuman gak sebagus yang sekarang. Secara bunyi ya? Album ini tuh tanpa editing. Kita pengen rekaman kayak di jaman masih pake tape machine gitu. Walaupun kita rekamannya di komputer cuman mentalnya mental. Tape machine gimana caranya yaudah jangan ada editing gitu. Jadi apapun yang ada yang terjadi disitu yaudah terjadi gitu. Pengen merepresentasikan si analognya itu ke dalam musiknya lah. Ada beberapa arasumen yang menurut saya ada yang dibuat lebih nakal gitu. Ada beberapa part yang dipotong, juga yang diganti nadanya. Ada yang disimplify, lebih sederhana. Tiba-tiba jadi pendek bukan karena pingin tapi karena lupa bagiannya. Secara energi tuh berbeda banget, lebih wise kayaknya ya. Dan ada track baru tadi. Ada track yang berjudulnya Telisik. Jadi ini tiba-tiba terfokal. Kenapa? Karena umut. Karena udah... Dalam pekerjaan album ini kendala utamanya apa? Jadwal sih kayaknya. Jadwal kendala utamanya. Tapi ya sejauh ini aman-aman aja. Danila sih jadi kendalanya tuh sebenernya. BM lah si anjing itu bener emang. Kalau gue kendala utamanya adalah mood. Yang kedua jadwal atau waktu. Tiga nya mood. Itu... Kalo itu kan kendala internal ya. Dia dengan dirinya sendiri gitu. Kendala eksternalnya mungkin kalo dia sakit. Dan gue pribadi maunya kalo gue take vokal ini tuh ada mereka gitu loh. Walaupun mereka diem doang. Atau ada yang cuma lewat-lewat doang. Gue ngerasa energinya itu part of aransemen sih. Menyanyi lagu yang sepuluh daun dinyanyikan. Itu ternyata sulit ya. Untuk konsisten menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan. Ngomong apaan sih mah? Kalo enaknya. Karena kita lagunya udah familiar semua. Dan jadi lebih gampang aja sih. Jajan. Makan. Ngumpul sama temen-temen. Semua yang berkecimpung di pengerjaan ini tuh udah jago banget. Jadi mainnya pada enak-enak semua. Mungkin karena ini album juga umurnya udah sepuluh tahun. Jadi kayak mereka tuh mainin lagunya udah sepaham dan sefasih itu aja sih. Jadi kayak ngerekaminnya tuh enak juga. Part enaknya apa ya? Bikin album tuh gak ada yang enak sebenernya. Capek. Sebelumnya bikin album. Ya justru kan itu ya. Berkarya tuh harus menderita. Bener. Mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan berkesenian. Dengan cara yang kaku tuh gue benci banget. Jadi kita banyak bercanda sama temen-temen. Buat gue itu ideal. Karena gue jadi tidak merasa berkesenian itu adalah kerja gitu. Gue bukannya kerja. Gue mau sharing. Membuat suasana rekaman menjadi seperti bermain bersama keluarga gue gitu. Ini ide siapa sih? Gak tau. Ini idenya Lava dan Danila. Ide Lava sih lebih tepatnya. Dia pingin banget punya master dari album Telisik. Ide saya yang 4 tahun lalu ditentang sama Danila. Dan akhirnya kita berantem. Sekarang saatnya kita sudah diberi kesempatan. Kenapa gak kita pakai untuk remake lagunya. Sesuai dengan yang dulu kita pingin gitu Ci. Karena dulu tuh pinginnya kayak gini. Cuman gak ada duit. Waktunya juga begitu. Ilmunya juga belum selebar yang sekarang. Tapi akhirnya dia setuju di usia Telisik Dis. Yang 10 tahun. Telisik. Rilisnya nanti ya se-emutnya. Iya gak Lava? Iya. Iya tak. Terus album ini dibuat lagi untuk apa? Gak tau nih pak. Album ini dibuat lagi untuk menyampaikan bunyi yang seharusnya di album Telisik. Biar Danila punya master sendiri. Kita punya master sendiri. Saya sama Danila itu kan punya label. Lagu Land Records. Jadi si lagu Land Records ini yang mendanai. Selain bikin master. Yang kedua adalah merayakan ulang tahun Telisik yang ke 10 tahun. Kata-kata untuk mereka yang akan mendengarkan album ini. Semoga album ini memberikan dampak yang positif bagi pendengarnya. Enjoy yang sejatinya album Telisik tuh kayaknya album yang ini. Kalau dengerinnya di vinyl ya. Orang-orang yang dapet vinylnya akan dapet experience yang paripurna dari album Telisik. Semoga siapapun yang dengerin album ini bisa mengembalikan lagi memori mereka dulu pertama kali denger. Yang membuat kita semua bahagia lah. Melupakan masalahmu sebentar. Kalau gue seneng lo seneng, lo seneng aja gue seneng. Selamat mendengarkan. Hari ini biru. Esopun kelabu. Kau tak juga tahu. Keadaanku tak apa begitu. Berangkali waktu yang kan beritahu. Wah ini gimana sih teknisinya batuk-batuk yang bener dong. Kalian PH macam apa nih kayak gini. Nahan batuk dari tadi. Belum sembuh sakit full. Oke. Start. Kontol kaget. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.